Terima kasih. Sekarang kita udah nyampe di lokasi, tepatnya di di mana, di Kampung Kramas, pinggir SMK2 ya. Nah, pinggir SMK2 ini kita mau ikut produksi ikan Red Lizard, oke. Oke, biar lebih jelasnya kita samperin dulu minggu kita ketemu sama orang ini. Assalamualaikum. Dalam. Nah. Ayo, kita langsung intik produksinya di mana. Ini farmnya ada di atas. Farmnya di atas langit. Nah, kita ketemu sama Master Red Lizard. Halo, dong. Halo, dong. Oke, sekarang sebelum kita mulai ke produksi, kita ngomong-ngomong dulu nih apa yang punya. Jadi, mulai usaha tahun berapa, bro? 2018. 2018. Berarti dia udah tiga tahun nih, mengelusi usaha ini ya. Perananya gimana nih? Produksi, terus kenalanya gitu. Pertama, berarti dia masih nyari jati diri. Jadi, biar tau aja, ini dulu sebenernya kita udah kenal udah lama. Dia tuh dulu sempet kerja di Taufan ya. Taufan Bispar. Taufan Bispar udah ada berapa tahun tuh? 7 tahun tuh. Jadi, udah lumayan, kalau top lah, kalau istilahnya. Dukang ikan lah ya, udah lumayan lah pengalamannya gitu. Jadi, dia mulai usaha ini sih baru tiga tahun. Bayangin, baru tiga tahun udah mulai usaha. Udah bagus lah kayak gini, produksinya udah keren. Itu tiga tahun, sekarang ikan apa aja? Red Wizard, Panamen, dan Berasmus. Jadi, yang sekarang kita mau ulas tuntas sih Red Wizard-nya aja ya. Jadi, nanti mungkin di video yang berikutnya kita ulas lagi masalah ikan yang lain gitu ya. Sekarang kita ulas Red Wizard dulu. Produksi berapa bro? Sebulan, sebulan. Sebulan, kita bisa ngeluarin Rp 1.000.000. Rp 1.000.000 bro. Harga jual berapa? Eko, kayak apik sih ya. Ada yang kisah. Rp 9.000 lah kali ya. Nah, harga jual Rp 9.000. Kan Rp 9.000 udah rp 1.000 ekor sebulan lah udah oke lah ya. Udah pantes nyantai aja dia. Oke lah, pokoknya ini tambah ngegemesin nih. Jadi, sekarang udah kita mulai kupas tuntas masalah grading-nya ya. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang kita mulai ke tahap produksi. Jadi, tahap produksi itu yang pertama, pertama sekali kita persiapkan induknya. Jadi, runutannya itu dimulai dari pemeliharaan induk. Karena, awalnya harus bagus dulu. Jadi, induknya bagus, otomatis nanti ke anaknya dia bisa ngasilin telur yang bagus. Terus, anaknya tahan penyakit. Nah, ini indukan betinanya barunya. Ini indukan betinanya barunya. Ini indukan betinanya digabungin semua. Ini ada berapa ekor bro? Seratus. Seratus. Gokil. Parah ya. Seratus ekor. Wow, mantap. Nah, yang ini jantan. Oh, jadi jantan sama betinanya dipisah bro? Iya. Oke, nanti setelah ini kita lihat perbedaan jantan sama betinanya seperti apa. Nah, jantan betinanya gimana bro? Kalau yang jantan ini ada kumisnya ya. Ah, ya kumis. Oh, ada kumis. Mana, coba lihat bro. Bentar. Kita bawain. Oh, kumisnya ada kan tuh. Iya, iya, iya. Oh, jelas ya kumisnya. Nah, yang betina nggak. Yang betina nggak ada kumisnya. Oh, betina nggak ada kumisnya. Terus, lebih gemuk ya bro ya. Lebih gemuk. Terus, kalau di... Coba di sejajarin bro. Di sejajarin itu... Kalau yang betina agak runcing ya. Runcing mulutnya. Mulutnya agak runcing nih. Ini betina agak runcing. Kalau jantan lebih... Gepeng. Gepeng. Nah, ada kumisnya ya. Oke, teman-teman. Udah apa kan? Perbedaan jantan betinanya. Sip. Lanjut ke tahap pemasangan induk. Jadi, setelah... Induk, dipilih arah. Kelihatan yang bagusnya. Antara jantan yang betina. Baru disortir. Dipisahin. Perpasang. Nah, ini seperti ini. Jadi, ditaruh di aquarium. Satu aquarium isi berapa bro? Paling... Tujuh ya. Tujuh pasang. Tujuh pasang. Nah. Jadi, ini... Ditaruh perpasang. Nah. Ditaruh perpasang ini jantan betina terus dikasih medianya itu paralon ukuran setengah in ya bro ya. Ya. Paralon setengah in. Jadi, ini untuk media dia buat bertelor nih. Ini kayaknya lagi ada telurnya nih. Jadi, media bertelurnya dia... Si jantan itu standby di paralon ya bro ya. Standby di paralon. Nah, nanti kalau setelah betinanya udah siap. Betinanya nyamperin ke paralonnya itu baru masuk. Nah, baru memijak. Nah. Ini kebetulan sekali nih. Ini ada yang sudah bertelur. Nah, itu si jantan mengerami telur di dalam paralon. Nah, ini telurnya hijau tuh ya. Nah. Tuh. Dia... Ngebersihin telurnya tuh. Nah. Jadi, setelah melalur gini di... Apain bro? Ya, di jantan aja selama tujuh hari. Nah, tujuh... Tujuh hari ya? Iya, bro. Tujuh hari. Tujuh hari. Terus abis tujuh hari di apain bro? Kita ambil telurnya congkel. Tanda-tanda udah siap dicongkel itu seperti apa bro? Ditambil telurnya. Nah, telurnya embryonya udah... Udah... Ini ya? Udah mateng lah. Udah mateng. Jadi, si telur itu udah kelihatan. Ada perkembangan. Warnanya udah dari hijau. Seperti ini udah mulai hitam. Sekarang... Kita lihat. Kalau yang siap dicongkel itu seperti apa. Nah, itu udah kelihatan warnanya udah hitam. Ya? Nah, ini jantannya dibalikan lagi tuh. Yang udah remin. Baru kita lihat. Kelihatan? Tuh... Ini telur yang udah siap. Coba kita lihat dari pinggir. Ini kelihatan banget nih. Ya? Warnanya udah hitam. Dia udah kelihatan. Nah, ini siap dicongkel. Oke, kita congkel. Pakai kelaku, bro. Tuh, pakai kelaku. Wah, banyak juta ya. Waduh, ini satu sarang ini sih berapa, bro? Biasanya 100 sama 120 ekor. Waduh, 100 sampai 120. Habis gini diapain lagi, bro? Kita taruh di sini nih. Kita taruh di... Bukan. Kita taruh di... Tetap di Baskong. Kita taruh di Baskong. Nah, ini kita kasih airasi. Airasi ini biasanya... Setelah... Ini netasnya berapa hari? Sehari. Sehari langsung netas. Nih, ada yang langsung udah netas nih. Kelihatan tuh. Coba kita angkat dulu. Nah... Nah... Itu... Telurnya udah netas tuh. Ini sehari ya. Udah langsung netas ya, bro? Ya, langsung. Terus abis ini... Pindah ke... Aquarium. Ya. Ke Aquarium berapa hari, bro? Dua hari. Dua hari. Setelah dari sini... Dipindahkan ke Aquarium, teman-teman. Nah... Setelah dicompel itu... Tadi kan tetap di Baskong selama dua hari. Jadi setelah dua hari... Dipindahkanlah ke Aquarium ini. Aquarium Pembesaran. Jadi di Aquarium Pembesaran itu sampai... Gede ya, bro? Iya. Sampai gede. Jadi satu Aquarium isi berapa nih? Bisa... 300, 400. 300, 400. Kok kepadakan, bro? Enggak. Sekali nyongkel itu kita bisa 10 tabung. 10 tabung. Sekali nyongkel, 10 tabung. Jadi 10 tabung dibagi aja ya. Kalau misalnya satu tabung itu 100... 3 Baskong berarti masuk ke sini ya, bro? Oke, lihat. Nah, ini larva yang baru 2-3 hari lah... Masuk ke dalam Aquarium ini. Dalam Aquarium. Terus di dalamnya tuh kasih heater ya, bro? Iya. Nah, ini berhubung cuaca Bogor lagi... Kurang bersahabat nih. Lagi ekstrim. Dia pakai heater. Biasanya enggak, bro? Enggak. Biasanya enggak tuh. Kalau ikan sih... Tergantung... Cuaca. Cuaca lah ya. Berarti udah dari sini... Sampai gede ya. Sampai ukuran siap jual. Ada sortir enggak, bro? Sortir. Sortir. Ya, sortir. Sortir ukuran? Ukuran 3 sampai 3,5. 3 sampai 3,5 itu udah mulai disortir. Jadi, dari ukuran gini... Dibiarin aja nih di Aquarium. Tetap dipilara. Ini... Pakannya apa, bro? Itu masih artemia. Dari kecil kasih artemia dulu. Baru cacing ya? Iya, cacing. Cacing. Oke, sip. Yang ini umur berapa, bro? Itu... Sepuluh harian lah. Sepuluh hari setelah masuk yang tadi? Iya. Cepat ya gedenya ya? Udah kelihatan nih merah-merah nih. Betul hidup. Wah, mantap. Dia kasih pompa nih di sini ya. Powerhead. Ya, runtas sudah kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Buat penelitian-penelitian yang baru mulai berternak. Dan bisa menginspirasi buat banyak orang. Kita usahkan terima kasih buat Kang Dian. Terima kasih buat ilmunya. Yaudah menyempatkan diri buat bisa ngebagi ilmunya buat kita semua. Oke? Terima kasih telah menonton!